Intro 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 Berbagi kasih di tengah pandemi COVID-19, itulah yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Minahasa melalui Satuan Lalu Lintas dengan memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Pelaksanaan kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepolis Minahasa, AKBP Tomi Bambang Soisa, SIK, pada Senin 19 Juli 2021 di wilayah hukum Polres Minahasa. Kepolis Soisa mengatakan, kegiatan ini merupakan program dari Polres Minahasa, khususnya membantu warga Minahasa yang kurang mampu yang terdampak pandemi COVID-19. Lanjut Soisa, dengan adanya bantuan ini kiranya dapat mengurangi beban dari warga yang benar-benar perlu dibantu dan bagi mereka yang terdampak. Terima kasih telah menonton! Menonton! Sari keras Melekelah Ada barangan, kami dan ngomong sekali, kami dan berlangsung menguntungkan 보irnya yang terdampak àn adalah perampalannya. Jika sudah menyebabkan hubungan tertentu, muda terd Regulah ke mana yarenya 19 Tert��, Jika sudah menekbijakan antara malam, ari patung lemahrå們 dan kecobot sele filling, Dari polisi, jalan-jalan ini, tapi ini memiliki pekerjaan yang kebanyakan lain dan keluar dari pandemi ini. Karena pandemi ini cepat berakhir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami dari masyarakat di Kelurahan Tolor terlebih saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres yang sekarang bertugas di Minahasa atas bantuan yang menganggap pandemi COVID ini. Semoga pandemi ini boleh cepat berlalu dan semoga Bapak Kapolres diberkati dalam tugasnya. Terima kasih kepada Bapak Kapolres Nahasa dan dari Bapak Kapolres. Terima kasih dan terima kasih. Saya Yesri Lariwa, Lura Kelurahan Tolor, mewakili masyarakat Kelurahan Tolor, dengan ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kapolres Minahasa, AKBP Tomi Bambang Soisa yang telah menyalurkan tatuan bagi yang terdampak COVID di Kelurahan Tolor. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kapolres. Dalam pelaksanaan kegiatan ini turut mendampingi Kapolres Minahasa, AKBP Tomi Bambang Soisa S.I.K., Kasat Lantas Polres Minahasa, AKP Rian Wahyuning Tias S.I.K., Kasubag Humas Ibtu Robin Langi, Kasipropam Ida Adrian Tatontos, KBO Lalu Lintas Ibtu Fredrika Lempow, serta jajaran Polres Minahasa dan Ketua Aliansi Wartawan Minahasa Jeffrey Uno SH. Tim Liputan Humas TV Polres Minahasa melaporkan. Tim Liputan Humas TV Polres Minahasa